selamat menikmati tidur siang tau nanti ya kalau masih kecil tidur siang gak apa-apa masa pertumbuhan ya kan udah besar banyak tidur siang duit gak ada utang bertumpuk ya kan jadi mending melakukan hal-hal yang berfaedah ini ini yang susah dibilangin berhenti ibu ini disini tas ih mau dari mana wak ini datangnya coba lah kalian pikir lah coba ih diputurkannya becaknya ih gila banyak nyawanya ini PS itu pemuda setempat bang sehat bang huh 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 gila bos tuh mobil-mobilnya ini rupanya yang buat macet ini sekolah ini aduh anggok heee sampai dua baris mobil-mobilnya ini coba kayak gini kali ih bisa kali gimana lah orang ini ya banyak nih kalau di medan sekolah-sekolah kayak gini banyak gak ada lan parkirnya flyer ya kayak gini lah kayak mana cara parkirnya kayak gini coba aduh bang iya hmm iya iya mana bang iya iya masuk awak ke taman telad ah taman tiadan hehehe E nya hilang L nya dudukannya hilang jadi tiadan taman tiadan udah ganti namanya itu ya bukan teladan lagi tapi taman tiadan jadi di taman tiadan ini banyak jualan-jualan kayak gini kan apa ada main PSMSR ini oh iya main nih PSMSR ini iya mantap kali apa gitu ini kita masuk dari garus 1 terus gak tau kemana nih aku kalau suntuk kayak gini aku masuk-masukin aja udah mau ketembus ke bandar baru kemana kek mana tau wak 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 mabuk ya kan ini tak mana nih aduh aduh ke kanan namanya sungi apa ini ini entah jalan apa entah sungi apa aku gak tau jadi buat kalian yang tau ya kalian komen aja kalian komen aja nanti di bawahnya daerah mana ini layangan kalian ya nanti kita tembus kemana-mana nih kau ganti kau ikuti pulau aliran sungi ini saling menunggu kita tengok ya ini tembusnya kemana ini SM Raja tadi juga aduh sini-sini aja tembus ya yang tadi jangan dicontoh ya bersalah mandi tengah jalan tadi aku reflect aja kan orang ajak salaman nanti dipikir sombong ya kan tapi ya terima kasih buat abang itu yang mau negor lain kali ya agak pinggir dulu kita ya kan bang pinggir dulu bang gitu ya kayak nengkot pinggir dulu bang kita salaman dulu ya ya kok perlu kita ngopi-ngopi dulu iya oke Valentino Rossi sedang bersiap-siap Valentino Rossi mengambil celah mencari mencari dan mencari dimana tempat terhena untuk menyelip-nyelipkan keretanya dan menjampingkan keretanya iya Valentino Rossi langsung saja sampai ketabrak ibu-ibu kalau ketabrak hmm kena tepuk kepalanya hmm Valentino Rossi mengatur langkahnya eh napasnya yang bau mulai saja iya iya Valentino Rossi Valentino Rossi Valentino Rossi hampir ketabrak emak-emak beralih dari MotoGP kita bit kita beralih di perlombaan lempar tombak di Medan Amplas bapak ini mencoba lempar tombak sama ibu-ibu di depan karena melawan arah ternyata tidak jadi saudara iya hampir saja pemain sms hampir kena tombak bapak-bapak tukang parkir siapa lagi yang akan kena tombak kita tengok lagi di depan ini adalah perlombaan yang setiap tahunnya diadakan oleh cerita di si gandini keliling-keliling di sini saja ya kan tuh totatet totatet butet mantep kali bang ya ini jam segini ya semua mau cepat semua buru-buru semua mau cepat semua mau mati ini yang itu yang yang ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati